Hari ini kita akan belajar sesuatu yang sangat spesial Jika di pertemuan lalu kita telah bahas tentang kasih Allah Kepada dua golongan yang diperkenankan boleh berbuka selama Ramadan Dan dia wajib mengganti setelah Ramadan Maka yang sekarang kita akan bahas adalah satu golongan spesial Yang diperkenankan oleh Allah bahkan tidak perlu puasa selama Ramadan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala rasulillahilkarim Wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ilaih umid din Mirza Trans TV dimanapun anda berada dan saudara-saudaraikum Kita bermohon pada Allah subhanahu wa ta'ala Semoga seluruh ibadah kita dan puasa kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Hari ini kita akan belajar sesuatu yang sangat spesial Jika di pertemuan lalu kita telah bahas tentang kasih Allah Kepada dua golongan yang diperkenankan boleh berbuka selama Ramadan Dan dia wajib mengganti setelah Ramadan Maka yang sekarang kita akan bahas adalah satu golongan spesial Yang diperkenankan oleh Allah bahkan tidak perlu puasa selama Ramadan Dan tidak usah mengganti setelah Ramadan Tapi dia diperkenankan oleh Allah untuk mengganti setiap puasanya Dengan memberikan makanan pada orang-orang miskin Kita mulai dengan Quran surah ke-2 al-Baqarah ayat 184 Paling kiri sebelah atas di musham Golongan ini disebut oleh Al-Quran Dengan orang-orang yang sulit berpuasa selama hidupnya Ada orang-orang yang kata Al-Quran Kalau dia puasa itu sulit Kata tokoh seakar dengan kata yakah Ya kayak kerah yang terlampau sempit Kalau mau dipakai itu seakan orang yang pakai terasa tercekik Ya seperti orang yang mohon maaf Misal difonis secara medis tidak mungkin berpuasa Misal karena lumpuh Ada orang yang karena koma gak bangun-bangun Ya ada di timur tengah sekarang seorang perempuan Sudah 25 tahun koma Baru setelah itu bangun Maka orang semacam ini Kata Al-Quran Boleh dia selama masa Ramadhannya Tidak perlu berpuasa Dan tidak usah diganti setelah selesai Ramadhan Cukup setiap hari dia tidak berpuasa Maka keluarkanlah ganti penebus Dengan memberi makan seorang miskin Satu orang miskin Ini yang dinamakan oleh Al-Quran dengan nama Fidya Jadi jika anda dapati misalnya keluarga Teman, kerabat Yang secara medis divonis tidak mungkin menunaikan puasa Karena sifat-sifat tadi Maka berita gembiranya Kata Allah saya sayang golongan ini Dia harus mendapatkan pahala juga Yang puasa dapat pahala Yang ini pun akan dapat pahala Bagaimana caranya? Setiap hari tidak puasa Keluarkan gantinya dengan memberikan Satu makanan untuk orang-orang miskin Nah sekarang pertanyaannya Berapa takaran fidyah yang dikeluarkan Untuk satu orang miskin ini? Bagaimana bentuk yang diberikannya? Maka kata para ulema Yang pertama Fidyah yang diberikan untuk satu orang miskin ini Kadarnya adalah Tiga kali makan dalam sehari Ya kadar normal Anda akan makan sehari tiga kali ya Ya normalnya Siang, sebelumnya pagi, kemudian malam Maka yang kita berikan pada satu orang ini Awas hati-hati Ada sementara yang tidak memahami Bayangannya berikan satu orang miskin Satu makanan saja Kata para ulema bukan begitu caranya Jadi tiga kali makan Berikan pada satu orang Tiga kali makan ini Yang kedua Porsinya Disesuaikan dengan kadar makan Anda Dalam keseharian Misal Ada yang sehari makan tiga kali Dihitung lima puluh ribu misalnya Maka berikanlah Sendirian lima puluh ribu ini Kepada satu orang miskin Dalam bentuk makanan Jika Anda makannya Menunya Beda dengan yang lain Ada yang saat makan Ayamnya ada Kambingnya ada Sapinya ada Sayurnya lengkap Kalau dihitung misalnya Dua ratus lima puluh ribu Maka yang seperti ini Kadar fidyahnya pun Disesuaikan dengan kebiasaan makannya Ustaz bagaimana Kalau kasusnya Saya di rumah Kadar makan dua ratus lima puluh ribu Cuman oleh dokter Di vonis Ada makanan tertentu Yang gak boleh dimakan Jadi makan tiap hari Dengan kangkung Bayam Tempe Tapi kemampuan ada Nah maka kata para ulama Yang dilihat Bukan apa yang dimakannya Tapi kadar kewajaran Yang berlaku di keluarganya Paham sampai sini? Baik Kalau paham Coba kita diskusi sebentar Barangkali ada yang Mau ditanyakan Atau kita coba diskusikan Ada yang bertanya? Bismillah Ustaz Assalamualaikum Saya kan kondisi lagi hamil Ustaz Alhamdulillah Jadi kalau misalnya Untuk membayar Kemungkinan Saya tidak Berpuasa Ustaz Jadi Bayarnya itu Dengan kodo Atau dengan vidyah Baik Dimasukkan oleh para ulama Pada golongan orang-orang Yang dianggap sakit Faman kanaminkum maridah Jika ada diantara kalian itu Sakit Sakit itu bukan karena sakitnya Ketidakmampuan untuk berpuasa Karena ada penghalang yang lain Yang menghalangi Maka kondisi ibu hamil ini Dibagi dua oleh para ulama Satu Jika khawatir pada dirinya saja Karena kalau berpuasa Bisa mengganggu keadaan dirinya Dan lemah saat berpuasa Maka hukumnya sepakat ulama Dia boleh berbuka Bahkan wajib berbuka Nanti kemudian dikodok Di kemudian hari Setelah selesai Ramadan Jadi ketika anda melahirkan Alhamdulillah Selamat lahirannya Kemudian bayarnya juga selamat Setelah itu Ada waktu senggang Silahkan Di antara 11 bulan ke depan Ambil cicil Sehari-sehari Tidak harus berurutan Hari pertama sekarang Tiga hari setelahnya Empat hari setelahnya Bahkan pernah Sayyidah Aisyah Pernah mengkodok puasa itu Di bulan syakbannya Di setelah Ramadan Syakban tahun depan Hampir 11 bulan baru kodok Jadi bukan aib mengkodok itu Walaupun tidak berurutan Yang kedua Kalau ada ibu hamil Hanya khawatir pada bayinya Bukan pada dirinya Jadi khawatirnya pada bayinya Saya sanggup puasa Cuman khawatir bayi saya ini Dalam kondisi lemah Dalam kandungan Maka yang seperti ini Kata para ulama Terbagi dua pendapat Pendapat yang pertama Mengatakan Tetap kodok saja Tetap kodok saja Yang kedua Mengatakan Kodok dan fidya Kodok dan fidya Karena sebetulnya Ibu itu bisa puasa Tapi yang dikhawatirkan Keadaan bayinya Maka Berlaku baginya kodok Sekaligus ditambah dengan fidya Di antara dua ini Pendapat yang terkuat Ibu cukup kemudian Tunaikan kodok Di kemudian harinya Saya ulangi Tunaikan kodok Di kemudian harinya Karena akhir ayat 184 Mengatakan Kalau engkau mendahulukan kodok Untuk berpuasa Maka itu lebih baik Karena nanti Ada peningkatan-peningkatan Amal lain Yang tidak dirasakan Hanya dengan mengganti fidya saja Jelas sampai sini Ada yang bertanya Ustaz Aku Ustaz Bismillah Assalamualaikum Ustaz tadi Assalamualaikum Saya mau nanya Apakah boleh Kita bayar fidya Sekaligus satu bulan Nah ini kata para ulama Kalau bicara boleh dan tidak Boleh diperkenankan Selama orang itu divonis Tidak mungkin puasa Tapi yang terbaik adalah Akan lebih bagus Kalau fidya itu Diberikan secara berkala Setiap harinya Dari waktu-waktu Ramadhan Apa manfaatnya? Kata para ulama Ada dua Yang pertama Supaya terus melahirkan Rasa kenikmatan Dalam ibadah Coba anda bayangkan Kalau misalnya Sesuatu dirapel sekaligus Bukankah keesokan harinya Tidak ada perasaan kita Untuk memberikan amal soleh Tapi kalau sekarang Kita berbagi Begitu orang diberikan Tiba-tiba orang itu berkata Ya Allah Pak Terima kasih Ibu Mudah-mudahan Bapak disembuhkan penyakitnya Mudah-mudahan Dimasukkan ke surga Mudah-mudahan Disehatkan keluarganya Maka perasaan itu Memberikan kesan tersendiri Pada jiwa Besoknya kita berikan lagi Orang yang berbeda Dia mendoakan lagi Dikata para ulama Pemberian bertahap itu Cenderung melahirkan Amal soleh yang baru Yang bisa menguatkan Kepada jiwa Dan yang kedua Kata para ulama Akan lebih baik Diberikan secara bertahap Karena boleh jadi Berlakunya fidyah itu Sesuai dengan Kadar puasa Yang belum tentu Orang itu bisa Menunaikannya Selama sebulan Bagaimana kalau Hari ke-12 Misalnya sesuai Ajalnya dia wafat Hari ke-13 Kemudian misalnya Dia wafat Sehingga supaya Tidak membebani Keluarga yang di rumahnya Cukup dikeluarkan Setiap harinya Supaya sesuai dengan Kadar kebutuhan Pengganti puasanya Sekiranya jelas Sini ya Ada yang lain? Assalamualaikum Ustaz Saya dari Kebayor Residen Insya Allah Mau nanya Ustaz Kalau seandainya Kita bayi fidyah Boleh ganti dengan uang? Baik Ganti dengan uang? Baik Disini hampir Bersepakat para ulama Mengacu pada Quran surah ke-2 Ayat 184 Karena bahasa Ayatnya Menggunakan kata makanan Bagi orang-orang Yang difonis Tidak mampu puasa Karena keterbatasan fisiknya Maka berikan makanan Pada orang miskin Hampir semua ulama Sepakat Untuk memberikan fidyah ini Akan lebih baik Dengan menggunakan Bentuk makanan Dibandingkan dengan Uang atau sejenisnya Jadi kalau kita Kemudian berikan uang Ya khawatirnya Uang itu tidak menjadi makanan Ada yang menjadi pulsa Ustaz Lapar Tidak ada masalah Daripada kehilangan pulsa Ada yang kemudian Diberikan rokok Pak Itu yang bahaya Bagaimana Ustaz Apakah perokok Akan masuk surga Ya silahkan ke surga Nanti ngambil apinya Di neraka Baik Jadi Akan lebih baik Menggunakan makanan Berikan sesuai porsinya Belikan dulu oleh ibu Bisa dalam bentuk Makanan jadi Itu lebih baik Atau dalam bentuk Sembako untuk makanannya Itu sah dilakukan Belas ya Ada yang lain Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz Nama saya Nadia Saya ingin bertanya Jadi di dekat rumah saya Itu ada orang Yang kurang mampu Atau orang miskin Nah dia sudah Tidak mampu lagi Untuk berpuasa Dan secara fisik Dan secara materi Juga tidak mampu Untuk membayar vidiah Bolehkah saya Membayarkan vidiahnya Barakuluh Fikum Baik Tidak mampu itu Itu dibagi dua Secara materi Ada fakir Ada miskin Itu berbeda Orang fakir itu Memang orang yang sudah Tidak mampu berusaha Dan tidak punya kemampuan Menghidupi dirinya Miskin punya kemampuan Berusaha Tapi hasil usahanya Tidak bisa kemudian Mendorong hidupnya Atau memenuhi Kebutuhan hidup yang dia perlukan Nah jika anda dapatkan Kondisi seperti tadi Baik difakir Ataupun dimiskin Untuk vidiah pun Tak mampu dia berikan Maka boleh kerabatnya Bersodakoh kepada dirinya Dengan sodakoh itu Dia berikan kepada Bagian vidiahnya Maka berita gembiranya Hadis muslim Nomor hadis 1389 Dua nomor Dengan 1402 Hadisnya Berbeda Redaksi Tapi isinya serupa Siapa yang bisa menunjukkan Memfasilitasi pada kebaikan Maka dia akan mendapat Pahala yang sama Dengan yang memberikan Tanpa dikurangi sedikit pun Anda memberikan bagian vidiahnya Dia berikan vidiahnya Maka ketika dia berikan vidiah Dia dapat pahala Berapa pahalanya? Paling minimal 10 Quran 6 ayat 160 Quran 6 ayat 160 Siapa yang mengerjakan Satu kebaikan Dapat 10 poin Jarak poinnya Bukan 1, 2, 3, 4, 10 Bukan Di hadis muslim 1, 2, 500 tahun 2, 3, 500 tahun 3, 4, 500 tahun Kalau yang ibu berikan Berupa sodakoh Sifatnya infak Ada makanan Untuk vidiah tadi Maka digandakannya 700 kali lipat Dalilnya Quran Surah kedua Ayat 261 Paling kiri Sebelah atas di musnah Masalul ladzina yunfiquna Ambalahum fisa bilillah Kamathali habba Ambatat sab'asana Setiap orang yang berinfak Di jalan Allah Anda kasih vidiah itu infak Tidak harus pakai uang Begitu diberikan Maka nilainya Jadi satu benih Tumbuh 7 tangkai Dari 7 tangkai Setiap tangkai Tumbuh 100 1 x 7 x 100 700 Jika anda kerjakan Di bulan Ramadan Pindah ke Al-Bukhari Kitabu Siam Nomor hadis yang pertama Paling kiri Sebelah atas di kitabnya Khusus untuk Ramadan Dikali lagi 10 kali lipat Kalau anda berikan Sodakoh untuk vidiah Nilainya 700 Dikalikan 10 Khusus untuk Ramadan Wallahu ta'ala Itulah golongan yang tak mampu puasa Diberikan amalan berupa vidiah Yang dengan takaran 1 Untuk orang miskin 3 kali makan Jika anda bisa mampu Memberikan lebih Maka itu lebih baik Allahumma taqabbal minna Innaka anta sabi'un alim Watub'alina innaka anta tawam al-rohim Allahumma ja'alna Ya Allah Miman yutiku Fi adai siyam Ya Allah Mohon jadikan kami Orang-orang yang mampu Untuk menunaikan puasa Sesuai dengan kadar kesanggupan Yang telah kau tetapkan Allahumma ja'alna Ya Allah Minal mustasaddiqin Li atai al-fidyah Liman lam yutiku Di siyam Ya Allah Jadikan kami Hamba-hamba yang mampu Bersalakoh Berbuat baik Pada orang-orang yang Tidak mampu Memberikan fidyah Anugerahkan kesanggupan Pada kami Untuk membantu mereka Hadir dalam kesulitan mereka Allahumma al-hikna Bissanihin Ma'al-ladhina Amta'alihim Dan nabiyyina Wassadai wassalihin Wahasuna ula'ika rafiqa Ya Allah Jadikan kami Termasuk hamba-hamba yang baik Yang bisa menyatu Di surga bersama para nabi Para orang-orang baik Para orang-orang jujur Dan orang-orang yang Wafat di jalanmu Ya Rabbana adabin Rabbana atina Fit dunya Hasana Til akhirat Ya hasana Tawakina azabanlar Taqabbal minna Kami telah berikhtiar Dan kami mohon terima Amalan kami Jikapun kau tidak menerimanya Maka kami akan termasuk Orang-orang yang rugi Di hadapanmu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!